mawar yang sombong suatu hari yang cerah sekuntung mawar merah makar di tengah hutan ketika melihat sekeliling sebatang pohon cemara di dekatnya berkata sungguh indah bunga itu aku harap aku seindah itu pohon lain berkata wahai cemara jangan sedih kita tidak mungkin punya segalanya sang mawar berbalik dan menanggapi tampaknya akulah bunga terindah di hutan ini setangkai bunga matahari mengangkat kepalanya yang kuning dan bertanya kenapa kamu berkata begitu di hutan ini ada banyak bunga yang indah kamu hanya salah satu dari mereka sang mawar membalas kulihat semua orang melihatku dan mengagumiku lalu sang mawar merah menatap sebatang kaktus dan berkata lihat tumbuhan buruk rupa dan penuh dori itu sang cemara berkata mawar merah omongan macam apa itu apalah arti keindahan kamu punya dori juga mawar merah yang sombong tampak marah pada cemara dan berkata ku pikir kamu punya selera yang bagus kamu tidak tahu apa itu keindahan kamu tidak bisa bandingkan duriku dengan punya kaktus bunga yang sombong pikir para pohon sang mawar berusaha menggerakkan akarnya menjauh kaktus tapi ia tak bisa bergerak hari-hari berlalu mawar merah memandangi kaktus dan melontarkan hinaan seperti tumbuhan ini tak berguna sungguh menyesal aku menjadi tetangganya sang kaktus tak pernah marah dan bahkan mencoba menasehati sang mawar dengan mergata Tuhan tidak menciptakan suatu makhluk tanpa tujuan musim hujan berlalu dan cuaca menjadi panas keadaan makin sulit di hutan karena tak kunjung hujan mawar merah mulai layu suatu hari sang mawar melihat burung pipit menempelkan paruhnya pada kaktus lalu terbang dengan segarnya bingung sang mawar merah bertanya pada cemara tentang apa yang dilakukan oleh burung itu cemara menjelaskan bahwa burung itu mendapatkan air dari kaktus apa tidak sakit waktu mereka membuat lubang tanya mawar iya tapi kaktus tidak suka melihat burung-burung menderita jawab cemara mawar membuka matanya dengan penasaran dan berseru kaktus punya air iya kamu juga bisa minum darinya burung pipit bisa membawakan air air untukmu jika kamu meminta bantuan pada kaktus mawar merah merasa sangat malu untuk meminta air pada kaktus tapi akhirnya ia melakukannya sang kaktus dengan senang hati membantu burung-burung memenuhi paruhnya dengan air dan menyiram akar mawar merah dengan demikian sang mawar mendapat pelajaran dan tidak akan menilai seseorang dari penampilannya lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati